Intro Pedagang daging sapi segar di pasar Bintan Center mulai beralih menjual daging beku untuk bisa bertahan dan tetap berjualan. Meski daging beku kurang diminati oleh masyarakat, namun para pedagang tidak memiliki pilihan lain, karena sulitnya mendapatkan pasokan daging sapi segar. Saat ini, menurut para pedagang, mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan pasokan daging sapi segar dari luar daerah. Biaya tambahan itu meliputi ongkos transportasi dan biaya dokumen kesehatan hewan. Seperti yang dialami oleh salah seorang pedagang daging di pasar Bintan Center, Amril Daniel. Kondisi ini sudah terjadi sejak tiga pekan belakangan. Ia pun mengaku kesulitan menjual daging beku karena kurangnya minat para pembeli. Dalam sehari, ia hanya mampu menjual 30 kg daging beku. Untuk 1 kg daging beku kualitas nomor 1 dijual seharga Rp 105.000. Di peliputan, GoTV News melaporkan.